boleh minta nasi putih? boleh boleh anak-anak pasti biar nasi putih jangan lupa bapaknya juga mau telur dadar 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 Aniura di Bali coba coba hmm bener lo hmm bener lo ini makanan ikan arsik ikan arsik wah ini dia sebelum kita sikat kalian menikmati gambarnya dulu ya videonya oke guys hari ini ini udah mau di Bali di jam 7 kurang jadi kita mau makan malam ada yang spesial disini tadi pas kita masuk ke pilar ini ada bacaannya arsik jadi hari ini kita mau makan malam khas badak tapi di Bali are you excited nak? iya oke kita langsung pergi ya mak teo udah pake masker? udah oke kita mau makan apa nak? arsik arsik yuk let's go mudah-mudahan rasanya asik mana ini aku mau kasih 8 kursi tapi semua testing jadi kita punya semua itu bagus bagus itu ada yang sedikit agak pedas itu di naniura 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 sama salalawak itu dari padang ada alergi vitamin B gak ada di sini semuanya aman aman ya? aman oke itu untuk marta B marta B masih perurai hutan A.B bukan markisa terenggulanda itu kita pake vitamin B karena dia glow in the dark iya oke lainnya gak ada alergi hati yang sah oke hati yang sah itu aja hati yang terluka ya belum belum terluka ya hati yang tersakit eh tapi anak-anak ini minta itu ya apa mereka tuh harus ada telur ada telur ikan kita ada kaviar telur kan telur dadal oh telur dadal telur biasa aja ah oke dia sama sama papanya jadi harus makan harus ada setiap makan harus ada telur mereka bertiga oh sama lah sama berarti kita keluarkan mana ya nanti dikeluarin one by one terus nanti saya cek lagi ada arsiknya ya arsik kita ada di all day dining oke nanti saya keluarin arsik karena ini small-small one jadi saya rasa gak kenyang jadi saya keluarin arsik siap sama itu panggang mungkin wey bisa bpk saya keluarin satu arsik satu bpk terima kasih kita buka dulu dengan minuman yang yang yg yang terima kasih kita buka dulu dengan minuman yang 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 manis seger seger manis sedikit asem tapi mantep ini first gulai udang gulai udang sama gulai udang gulainya di gel di gel yang kuningnya gimana jadi udangnya dibalik batu enak manis terus kita mau cari nasi pak karena kan gulai basicnya cuman dia kan penyajiannya sangat artistik sekali ya daripada bertanya-tanya buat makannya oh iya bener terasa ini gulai kita makan gulai tapi dalam posisi beku ya karena penyajiannya dia belajar jadi dia taruh susunan kecil ini namanya apa ini mbok apa salah lu ini yang dari padang tadi Oh ini aneh karena kayaknya ini digoreng makasih aku suap aja lah kayaknya ini ah ah enak hahaha bukan panas enak ini kayaknya harus ada sambalnya dikit ini dia yang tersembunyi tadi ada ikan teringnya Halo tuh Cleo tuh Cleo udah ada iya telur ya telur bener-bener boleh-boleh-boleh anak-anak pasti biarkan si kubi jangan lupa bapaknya juga mau telur dadar bapaknya juga mau telur dadar bapaknya juga mau telur dadar iya baik pak makanan ketiga dendeng oh ini kayak dijemur ya dendengnya ya hahaha gimana sampai ke kedis ketiga mantap 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 iya betul cuma ini tunggu nasi dia tapi ini sapi ya iya anak makan ya makan tapi berarti ini dendeng padang ini gini tanpa tanpa sambelnya kita coba guys kita coba ya dia kayak dijemur loh kalau enak cukup baju penyajiannya enak-enak jadi tadi enak-enak enak banget nih siap ah ini bukan naniura ya ini telur dadar ya mungkin kalian lihat dari kamera itu apa pasti bukan telur ini telur ini persyaratan aku kalau makan kamu cobain dikit-dikit ini ya oke oke guys ini makanan berikutnya ini namanya naniura tuh lihat dari bentuknya kayaknya biasanya ikan utuh pak ini naniura ini mentah ya mak mentah mentah tapi dikasih asamnya mbak nyap jadi dia kayak matuh nah dia tahu banget soalnya kalau aku mau cobain dulu tadi dia udah cobain nanti kamu cobain lagi mah ya ya aku cobain rasanya gimana nih naniura di Bali coba bener lu bener lu bener lu bener enak ini enak jadi kita enggak enggak mau rekomendasikan yang enggak enak apalagi untuk pecinta naniura orang Batak yang suka makan ikan mentah ala Batak itu enak banget disini ini asli ini dan penyajiannya mantap biasanya kan kita ekor utuh gitu kan puas ya dia gue cantik banget dan aku enggak nyangka rasanya seperti ini oke karena kita enggak bisa diam mumpung makanannya lagi mau dikirim kita sikat telurnya gitu kalau judika itu dari yang aku kenal dia tuh pemakan cepat jadi kalau disuruh nunggu satu-satu sebenarnya dia agak PR tapi aku suka lihat dia menunggu gitu karena karena itu bukan kebiasaan dia tapi sekali-sekali nyobain nama aku ya Pak aku tetap menunggu sampai kau yang kutunggu jadi temen hidupku sambil makan ntar banyak yang komen habisin dulu makannya awas keselat lu awas keselat oke nih minumannya datang nih ini minuman ketiga bayangin minuman ketiga guys aku habisin dulu biar diganti jadi yang pertama ini nih seger banget 1 2 3 2 nih sirih sirih oh iya ini bener sirih tapi dalamnya kan asap jawa bukan ketawamu itu loh ketawamu itu memang ngereseng aku pikir emang sirihnya diperas ke dalam iya kita kembuk ada juga sirih ya oh dia lebih jago kalau masalah persirihan masalahnya beras lagi itu banyak orang nyiri nyiri nyuntil no jadi sampe merah lagi ngomong aja mamaku enggak lah kamu sudah ini bukan dia nah ini dia yang berikutnya yang berikutnya guys apakah ini piring piringnya gede tapi makanannya kecil iya hahaha iya ini namanya apa piringnya gede makannya kecil oh ini yang ati angsa oke ini martabe martabe dan martabe ya tadi aku pikir minuman ini apa ini martabe itu belum mau di show dulu ya oh jadi nanti pecah ya cas ah yang pecah tuh jadilah jus martabe oh gitu wah ini seru banget nih seru ini harus kita cobain langsung di show ya show karena ini nanti terang kita gelapkan semua mati oh iya kita gelapkan kita gelapkan mau ada show mau ada show sini sini show live in the dark oke itu jadi dia nggak merah lagi oke mana sih mana sih iya oh karena kita kasih dia B kompleks B1 B6 B12 sama fosfor hmm fosfor kita ambil dari chia seed terus cara makannya gimana sih langsung aja tuh papa kamu yang makan bah kamu yang first oh gitu boleh dihidupin lagi oke jadi ini di lidah nggak langsung telan di pecahin dia air gue hmm iya iya kayak ini ya kayak air di dalam tomat ya iya karena kita bikinin dia membran hmm nah dari kalsium ini hamaci 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 ya ikan pisang pisang ikan pisang pisang haa kalau gitu kayak saya nih gak suka ribet ribet ya macam mana aku mau makan ya haa habisnya hidup kuda susah aku mau makan aku bikin ribet ya kasih bumbu kongkup ya enak banget cantik banget sih haa ini makanan ee ikan arsik ikan arsik waa ini dia wah sebelum kita sikat kalian menikmati gambarnya dulu ya videonya oke aku mau coba pakai nasi ya toh ikannya dulu iya mau ma itu bukan arsik ini motongnya gimana ambil aja dagingnya kan kamu suka dagingnya maksudnya aku dagingnya aku nggak suka tulang-tulangnya ini gosifish ya kak aku suka ininya guys pacang panjang sama itu ee bawang batak tuh bawang batak iya bawang batak oh itu lukio namanya bawang lukio katanya aku makan ini biarkan nasinya dulu orang batak diganti arsik di balik nah kau tidak akan menyusah ma aku udah bilang kalau itu tadi nanihurnya aja chefnya berhasil enak ini dimana mau taruh aja aku muntah tau aku makan dulu hahaha apa itu oh ya nah sudah dipanggang wih sebelum ini ini dulu kita karena ini yang dari tadi kita kita lihat di depan dan kita udah cobain aku mau cobain sekali lagi tanpa nasi ya guys tuh wah lihat tuh mateng ya tuh masih uh dagingnya bagus banget terus bumbunya ini loh tuh aku mau cobain aku kasih langsung diatasnya cara makannya nih ini untuk yang bukan orang batak masak asik enak ini asli nih lihat yang dia bilang tadi nih handalimannya nih mantap masih ada langsung ini jago dia kakak disini oke kita menikmati makan kita dulu ade tinggal di sapi ah guys gua udah makan banyak hari ini tuh lihat nih arsiknya wuhuu bener-bener kita sikat nih tinggal kepala lihat ya hari ini gagal lagi guys gagal hahaha ini bener-bener enak kayak pulang kampung ah sekali lagi kita mau kasih tau ya kalau kalian mau ngerasain makanan khas bukan cuman batak tapi karena disini kita orang batak dan nemu yang namanya arsik nah kita rekomen sama kalian coba makan disini disini bukan cuman masakan batak pokoknya makanan the best the best yang ada di Indonesia dia dia bikin disini ya terima kasih terima kasih banyak hari-hari baiklah kita sudah nikmatin kita happy banget makan malam ini jangan lupa subscribe didika doma channel bye-bye bye